Intro 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 Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika Serikat Mark Thomas Esper Di sela-sela rangkaian ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Retreat pada Sabtu 16 November 2019 di Bangkok, Thailand dirilis situs Kemhan Republik Indonesia Oke bro sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama Pak Bro Maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena dengan kalian klik tombol subscribe, maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman Pak Bro yang ada di seluruh dunia Dan kamu juga sudah mendukung Pak Bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini Serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys Supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari Pak Bro selanjutnya Wow, karena Pak Bro akan upload setiap hari guys Wah wah Dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu Supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini Oke guys, baiklah, terima kasih dan selamat menonton Pak Cu Bro Pertemuan Bilateral Menteri Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat Nah guys, pertemuan ini menjadi kesempatan yang baik bagi Menhan Republik Indonesia dan Menhan Amerika Serikat Untuk saling memperkenalkan diri serta membahas terkait upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara Wow Nah, dalam pertemuan bilateral ini Menhan Republik Indonesia didampingi beberapa pejabat kementerian pertahanan Dirjen Serahan Kemhan Maijen TNI, Rizerius Eku HS Dan pada kesempatan tersebut juga turut serta mendampingi Menhan RI menyampaikan Bahwa pertemuan bilateral Menhan Republik Indonesia dan Menhan Amerika Serikat membicarakan seputar kerjasama pertahanan kedua negara Wow guys Nah, di dalam defense strategik yang baru Amerika Serikat menempatkan kawasan Indo-Pasifik sebagai faktor yang harus diperhatikan Dimana disitu terdapat Indonesia sebagai pemain yang sangat berperan besar Di dalam kawasan Indo-Pasifik jelas Dirjen Serahan Kemhan Ditambahkan Dirjen Serahan Kemhan bahwa dalam pertemuan ini kedua pihak juga menekankan Kembali untuk terus saling menjaga dan menghormati integritas kedaulatan masing-masing negara Menanggapi perkembangan situasi dan tantangan yang berkembang di lingkungan saat ini Yang mana Menhan Amerika Serikat juga mengajak Indonesia untuk selalu bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam segala hal Selain itu, pertemuan juga membicarakan sejumlah kegiatan kerjasama yang akan dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia Di antaranya mengenai akan segera dimulainya kembali latihan bersama pasukan khusus Dan juga latihan bersama pasukan pemelihara perdamaian PBB Wow Nah, sementara itu dijelaskan Dirjen Serahan Kemhan Pada kesempatan tersebut Menhan Republik Indonesia menyampaikan keinginannya Untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan latihan Indonesia berharap dapat mengirimkan beberapa taruna-tarunginya Untuk dapat mengikuti pendidikan di Amerika Serikat Baik di Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut maupun Akademi Angkatan Udara Wow Nah guys, Menhan Amerika Serikat menanggapi hal ini dengan sangat terbuka Dan siap untuk menerima taruna-tarungi Indonesia Untuk dapat belajar di Amerika Serikat Wah, wah, wow Nah guys, Lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Tentang pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat Wow, wow guys Maka baiklah silahkan berikan tanggapan dan komentar terbaik kalian di kolom komentar di bawah guys Dan juga jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sekian Salam Pak Bro, Salam Damai Pacu Bro Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhirnya